Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas tutorial online Kelas tutorial ini saya buat khusus untuk kelas akutansi keuangan lanjutan Kelas A, B, dan C ya Nah, pertama-tama saudara harus masuk ke Google Disini ada google.com Kemudian saudara harus sign in Disini di atas ini biasanya kalau belum sign in ada tulisan sign in Tapi ini saya sudah sign in sebagai GISF Tapi kalau saya mau rubah, saya akan sign in sebagai saya sendiri Yaitu di hari surya ring room ya Nah, setelah sign in Disini nanti ada kotak-kotak ini kecil-kecil ini Saudara klik Nah, saudara cari yang namanya classroom ya Saya akan gunakan akun contoh untuk hal ini Disini ada akun contohnya Nah, ini contoh di saya Tapi di akun yang lain Nah, disini saya akan klik Untuk setelah klik classroom Maka saudara harus klik tambah Setelah klik classroom Saudara akan muncul tambah seperti ini Sudah masuk di Google Classroom Nah, untuk tambah ini saudara harus tahu kode dari kelas yang saudara ikuti Nah, kalau disini ini adalah contoh kelas Kemana ini adalah kelas akutansi keongan lanjutan Disini kodenya Saudara lihat ini adalah contoh ya Kelas contoh Ini kita copy kode ini Kode ini akan saya kirimkan ke masing-masing WA kelas AKL 2 ya Di grupnya Kemudian kita copy Terus kita masukkan ke dalam kelas yang bersangkutan Jadi, kalau ini tadi saya mau join kelas Dan join kelas Nah, kode tadi yang saya kirim via WA Itu saudara Copy paste disini Lalu klik join Nah, kita tunggu sampai dia join Nah, ini dia Jadi, saudara sekarang Ini sebagai mahasiswa, student Sudah join di kelas akutansi keongan lanjutan 2 Ini kelas contoh Kalau kelas aslinya ada disini Saudara harus join Nanti ada gambar saya ya Ketika saudara join di kelas ini Tapi disini saya nggak bisa sebagai student Karena disini saya sudah sebagai dosen ya Nah Setelah saudara join Ada ini tombol kelas work ya Sudah terus akutansi keongan lanjutan 2 Jadi disini ada kelas A Kelas B Atau kelas C Masing-masing kelas lain-lain Sudah kode kelas work Saudara klik Ditunggu Nah, ini dia Adalah topik yang harus saudara kerjakan Yaitu UTS AKL 2 Dan disini ada Assignment-nya atau tugas yang harus saudara lakukan Saudara klik saja Assignment ini Atau tugas ini Maka akan tampak penjelasan Oke Nah, setelah tampak penjelasan ini Saudara langsung ke view assignment Ya Nah, lupa ke view assignment Nah, sekarang baru kita baca penjelasannya apa Jadi nanti Soal UTS Itu akan saya upload Tepat pada tanggal Sorry, pada jam 7.30 Waktu Indonesia Barat Pada jam kuliah Sesuai jadwal kuliah Masing-masing Jadi, kalau kuliahnya kelas A Berarti kuliahnya besok hari Selasa Kelas B hari Rabu Dan kelas C hari Kamis Jadi, tolong Soal UTS Untuk kelas A Jangan dibocorkan ke kelas B atau C Sementara untuk kelas B Jangan dibocorkan ke kelas C Jadi, tolong Jangan sampai soalnya bocor ya Meskipun nanti soalnya Nah, setelah saudara Tahu soalnya Ini saudara harus membaca Setelah selesai Saudara harus jawab Melalui laptop saudara Di sini Kemudian Setelah selesai dijawab Disimpan dengan nama file Ini dia AKL2 UTS Nama NPM Ditambah kelas ya Lupa dituliskan Nah, jika sudah selesai Disimpan nama file yang betul tadi Maka, saudara unggah Di kelas ini juga Paling lambat Waktu mengunggah adalah jam 9 Jadi, saudara dikasih waktu Dari 7.30 sampai jam 9 Atau sekitar 90 menit Untuk mengerjakan soal UTS Mengunggah terlambat Atau lewat dari jam 9 Maka, jawaban UTS saudara Akan dimilai 0 Jadi, hati-hati ya Jangan sampai terlambat Mengunggah jawaban Di sini ada dua Dua perintah yang ada di sini Saudara Ini ada soal dan Ada kelas ya Sorry, ada kelas video meeting Nah, kelas video meeting ini Harus saudara klik Jadi, kalau misalkan Ini ada di kelas yang sesungguhnya Saya pilih aja akutansi Yang kelas A dulu ya Kelas work Nah, di sini nanti ada Video meeting Nah, video meeting ini Saudara klik Perjuannya adalah Supaya saya tahu persis Bahwa memang saudara Yang mengerjakan soal Ujian Nah, ini saya Halo, apa kabar? Ini saya masih di kamar yang gelap Maaf ya Nah, saudara klik join Nah, ketika saudara join Berarti nanti Wajah-wajah saudara Akan muncul di sini semua Oke Saya kira cukup itu Melihat wajah saya yang ini Kita tutup saja Oke, kita kembali Ke kelas contoh Ini sebagai mahasiswa Saudara klik Google meeting dulu Kalau saudara klik ini Baru klik soal Nah, soal ini adalah Soal labal-label ya Soal palsu Bukan soal yang benar Saudara baca Ingat, saudara boleh Meninggalkan classroom Gak ada masalah Saudara pilih di bawah sini File word Yang saudara ketik Untuk menjawab soal Dan sebagainya Yang jelas waktu saudara Hanya 90 menit Untuk mengerjakan soal ini Oke Setelah selesai Saudara simpan Setelah disimpan Nah, inilah waktunya Saudara untuk Mengunggah Hasil File jawaban Saudara Caranya Di kolom Di sini ada kolom Your work Ya Ini sudah saya submit Saya unsubmit dulu Jadi sebelumnya Ini gak ada Ini ya Ini gak ada Nah, ini Ini dia Saudara tinggal klik Add Saudara pilih file Kemudian Saudara pilih file Yang akan diunggah Bisa drag Filenya di drag Atau ditarik Atau saudara pilih saja Ingat Ini tadi filenya AKL2 UTS Nama NPM Dan kelas Nama filenya Semacam ini Kemudian Saudara klik Open Langsung Saudara upload Atau unggah Kita tunggu Unggahnya Nah, ini adalah Lagi diunggah Untuk join Masuk ke dalam Kelas ini Nah, untuk Supaya saya tahu Bahwa saudara sudah masuk Saudara harus turn in Klik turn in Kemudian turn in lagi Nah, kalau sudah turn in Maka saudara sudah Memasukkan Hasil jawaban UTS saudara Jangan lupa Untuk turn in ini Waktu yang paling lambat Adalah jam 9 Jadi, lewat dari jam 9 Nilainya akan 0 Jadi, tolong Perhatikan waktunya Nah, kalau saudara ingin komen Disini bisa komen Ini adalah private comment Dimana komen ini Hanya saya yang tahu Oke Sementara kalau saudara Komennya disini Disini Maka disini adalah Kelas yang tahu Satu kelas bisa tahu Terserah saudara mau komen Dimana Up to you Kalau gak ngerti Tapi perlu Kelas yang tahu Jadi disini Kalau ngerti Jadi disini Tapi pada intinya Kalau saudara sudah upload Dan turn in Hasil File jawaban saudara Itu sudah selesai Kegiatan Kelas online Khusus untuk UTS Secara online Di google classroom Oke Saya kira itu Kalau ada pertanyaan Tolong Ajukan saja Bisa lewat Google class ini Atau lewat WA Group Klasis WWA masing-masing Mudah-mudahan Saudara Besok Atau pada saat ujian Saudara bisa Selamat Berujian Selamat belajar Sukses untuk ujiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati